Oh Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleh hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ustazah akan menyampaikan kultum tentang teman baik dan teman buruk Bagaimana ya teman baik dan teman buruk yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial Yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya Manusia tidak bisa hidup sendirian walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi Akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman Dan Al-Quran juga Sunnah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang soleh Dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak soleh Nabi SAW bersabda yang artinya Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya Maka perhatikan dengan siapa dia berteman Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi Nah seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya Bisa jadi itu pengaruh yang baik Seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah Memotivasi beramal soleh Dan menasihati untuk selalu istiqomah Sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat Dan bisa jadi teman memberikan pengaruh buruk kepada temannya Seperti menyuruh kepada keburukan Mengajak berbuat kerusakan Dan menghalanginya dari mengingat Allah SWT Sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran Baik di dunia maupun di akhirat Allah SWT berkirman Yang artinya Dan ingatlah hari ketika itu Orang-orang zolim menggigit kedua tangannya Seraya berkata Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul Kecelakaan besarlah bagiku Kiranya dulu tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia Quran Surah Al-Baqarah ayat 27-29 Ada pun contoh terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah Perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW Nabi SAW bersabda yang artinya Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk Ibarat seorang penjual minyak wangi Dan seorang pandai besi Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi Atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya Dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau harum darinya Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu Dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap Nah anak-anak ustazah yang soleh dan soleha Maka orang-orang yang berakal akan memilih orang-orang yang soleh sebagai teman mereka Dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran Yang dapat menyebabkan dirinya merugi baik di dunia maupun di akhirat Hal ini juga dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmannya Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain Kecuali orang-orang yang bertakwa Quran Surat Az-Zuhruf ayat 67 Nah anak-anak ustazah yang soleh dan soleha Dalam hal memilih teman saja kita sudah diatur oleh Allah SWT Sehingga bijaklah dalam memilih teman Pilihlah teman yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan Agar kita selamat di dunia maupun di akhirat Sehingga akhirnya nanti kita bisa berkumpul kembali di syurganya Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sampai disini dulu ya penjelasan dari ustazah Kita sambung lain waktu dengan tema yang berbeda Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh